Hai aku anggar salut karena kublui gila kau mesti enak cenggereng itu malam hari ini ringan kan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan itu cocok paling cocok orang saya langil kadang yang tadi mami mamsuk dua-dua rasa pamer-pamer awak tak mubarangi suaranya Yorapati OAP mojone ketjawan setan kita diusahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai itu cocok kata sekolahnya ngajak tiang-tiang zaman saatnya kikis biasanya memodel awak awak kunin awak konsulat tahajud betul sakit wangil orang itu tahajud belas merem mesti merem cuman bangun mesti kencing bangun tapi ini tahajud betul tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun lah solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud dongau maaf ya Allah kesti daluniki poro wali-wali sedua yang ikut tahajud ikunkan niat saya bersama mereka alfadehah turwone misalnya lho model yang wajah dikarkah terkait kan barang kondongan tuh barang itu model model yang kama hadha kok kondongan ya Bismillah Allah may Allah katut karu wang wang wali-wali sing dongah jadi kan doa saya bersama doa mereka alfadehah turwone ganjaran muakeh wih timbang melek gormuyuh tak orang gondong ngomong lho maksudnya mesta model-model wang kudus barangilak ngomong gue di angel kontangi bagi uang elena ponnya hadur-hadur akhini kaya lah hadur-hadur akhini wais ngagur terbangan bermuangan telung piring ijek ngawa mulih barang wang hadur akhi dalang kalau ngak tas tas yang wakil disini isi gedang disini macem macem ngomong hadur akhi pinter gaya ini ngoyok bawa buku tasnya gede buku ini padahal sama ini tak gimulah kok gak gedang jadwalnya gedangnya noil macem macem subhanallah orang nyindir memang bener nah itu 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 namanya kreatif katanya kirmah mikir sing ngomong tadi dibukai lawang orang langsung dituyanggur dituyang mesem orang nyadwal tak orang ngomong 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 kitab tak saya doakan anda disana dapat syafat ke surah butuh aku butuh gedang di ngololol ya Tuhan ngomong saya bismillah dadi orang ya yang jangan suka mempersulit orang tergantung makomnya diwe-dwe makomnya orang ini makomnya gorseneng ini ya bismillah ngomong jembok salah kakab aku jembok podo kalau awakmu yura isu nih jadi kamu senengnya begitu monggo kamu maunya gini monggo gitu yang penting semuanya insyaallah sama Allah diterima tergantung monggo ini hati waa ini ada singhapik bagus cocok jadi aku agar salut karu kuplu eh gila kamu sih enak cenggeri kok kaya pitek nah cenggeri nih nih orang nyindir lagi memang betul ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau nah jadi kuyo kutunduhnya ciri khas sopong gue gulik odih diwe nah gisanitas berkat ini ciri khasnya ahli hadrah kudus tak tapi liatnya kudus Masya Allah luar biasa kreatif luar biasa Masya Allah Masya Allah orang kadangin gane anul tempatnya terbang lah nganggup plastik nganggup-nganggup ini jernih gudang jernih macam-macam ini orang kau mulai cekan di cekan panik diangin jelah napon yang gane kaji patah ini macam-macam enek ngapai komplek luar biasa Masya Allah ini gembira Alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gusbah Alhamdulillah tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube saya ikut Alhamdulillah dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwakan kepada siapapun memang paling penak diku solusi jalan keluar yang enak ngelola Oh cenggai mau mati wong wong enak wong duit utang akan wah nerokok mau nambah yang kosek lagi kipinya caranya bayar kok neraka nerokok baik kasih solusi selesinya ngocok ya latif lah berpun ya latif ya latif kalaupun ngocok jernih ngabul Oh ya bismillah moco terakhir yasin pengen petang atus lapiknya petang atus lambikku ya domlek beliau laku ya korah pintar moco yasin pisan dikalikan 400 ya Allah alfa da'ah selesai muna ada dakhal ke waridah nafsi wazinata arsyi wamidada kalimat eh ini ini solusi juga ya ada dakhal ke moco yasin sak jumlahi makhluknya khususnya lagi bikin aja ngunungi lho kan jenis nabi lho senggai solusi jalan ini enak waktu wajik cekan moco wirid wajik ulang beli mencecik wiritan orang rambung-rambung aja tuh tuh buh cukup nanti diakhiri ada dakhal ke waridah nafsi wazinata arsyi wamidada kalimat eh selesai wibong soang malas-malesin moco la ilaha illallah ada dakhal ke waridah nafsi wazinata arsyi wamidada kalimat waz cukup angkir acek moconis tahun pisan tak ada dakhal ke waridah nafsi ya apa jaluk jatah surga vip yang kau gozi tetap-tap lebih surga tapi ekonomi nah kau dipimpin siapa yang memimpin gusbah aku tak melu aku tak melu ekonomi melu gusbah yang mendingan lebih surga lah harapnya ya TIP kan bahamu yang dulu rawai dia ya sungkan dia pasok marahni bahamu yang bahkula tak ngerti bahwa ya itu tadi melihat wajah rasulullah itu para sahabat memang sungkan lihat itu para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menyeritakan tentang wajah rasulullah itu Anas bin Malik tapi kalau yang tua-tua kanak taris semuanya rasulullah wajahnya begitu pula para wali-wali Allah itu sama Allah kadang ditutupi kewalian itu tadi guyon kadang ngomongi rato aneh-aneh Siti itu supaya pak supaya bisa berkomunikasi dengan kita kalau enggak apa ya dewe rasulullah karena wali kalau mbah mun barang itu kalau enggak mbah mun itu lucu-lucu Siti mungkin kita enggak mampu duduk sama mbah mun lah ada lucunya ada ceritanya ada guyonnya ini itu akhirnya kita bisa bisa duduk sama beliau bisa memandang wajah beliau bisa mencium tangan beliau itu jadi Alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai ulama-ulama para habaib sehingga enak-enaknya mau orang sakanya adada khalkih waridha nafsih wazinata arsyi wamidhada kalimatih macam yasin pisan macam kuih ya makanya adada khalkih seperti ya Allah masalli wa sallim ala salli muhammadin biadadi qadrin minal matar lagi ahli nefah sultan ini macam kuih ya Allah saya bersalawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan rampung al-fatihah saya menghitung dengan malaikat orang awakmu awakmu menghitung dengan tasbahmu jebol orang insya Allah malaikat saya menghitung tidak mungkin keliru ada lagi salawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk seandunya itu dengan jenggotmu dewi menghitung orang insya Allah malaikat saya menghitung maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad soalnya di akhir zaman orang kan ngamal-ngamalkan Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu orang mungkin di zaman Corona Alhamdulillah sudah jam 9 dan kita lanjut salawat lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan karena tempat makan sudah biasanya kan ada satenya barang ada dagingnya jadi mengandalkan jadi aku cepat makanya pengajian itu pengajian jam 2 malam jam 1 malah ikat itu seturuh lakuk mendung sana akan melek mencicil ke Habibie ceramah saya keselan jadi maksimal ngaji itu kalau bisa jam 11 itu maksimal nah itu permangan bareng mulai ketemu jam 1 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 yang singkat manfaat nah saya minta juga di kudus barang ini pengajian rahsah kewengen-wengen misalkan aku ini termasuk rombongan ora sholat subuh ini tambah seneng Alhamdulillah mulai jam 1 itu saya lihat di jawa barat di jawa barat itu pengajian di jawa barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang nanti dari jam 8 di BCI habib mau ngisi jam berapa saya mau ngisi jam 8 sampai jam setengah 10 solawat itu nanti pak iya ini jendengan jam berapa jam 12 dikasih kasur disitu jadi enak kasur 10 itu gak mau bales mau bales yang harap ceramah ini nanti enak mes jamin tangan ini ayo pak ini jendengan yang ngisi nah masyarakatnya di bawah ini ini nanti selonjol-selonjol gawah nak telu sing si jinyusoni sing si jimijeti sing ini apa pengajian ini ya memang meringankan meringankan itu membebani nih buat saya orang ringan sing ringan wak pengajian ini sing singkat yang penting panganannya oke ini mesti wong tegak kabar waduh waduh orang ini panganan dia kayak gedang-gedang masak cuwil-cuwil diuntalkannya kayak nguntal pil wak ya lo itu singkatnya gedangnya sak meri gedenya lah cocoknya bismillah wahaha alhamdulillah ya bismillah tau